Walaupun digaji berapapun saya mau Karena saya gak dapat kerja waktu itu Tiba-tiba bangunannya runtuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Tama Cisrimpun Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun berada Semoga sentiasa sehat walafiat Dimurahkan seginya panjang umurnya Nah sahabat kali ini masih sempena Hari Raya Aidilfitri Tapi tak lupa saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 1445 hijrah Mohon maaf ya iri dan batin Nah sahabat saat sekarang ini Saya berkesempatan untuk Bersihkan ratu rohmi Ke rumah kawan saya Nah kebetulan beliau adalah jiran kami Satu kampung sahabat Mari kita cerita dengan beliau sahabat Karena beliau sudah lama Tentunya mereka juga Banyak yang mau kongsi ceritakan dengan kita Pengalaman beliau selama berada di Malaysia Nah beliau adalah Mohamad Rodi Assalamualaikum Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bila sampai ke Indonesia? Saya pulang sampai tanggal 25 Oh 25 sudah di Indonesia? Ya 25 saya sudah pulang ke Indonesia Sudah sampai ke rumah Dan Alhamdulillah sampai sekarang Sudah selepas hari raya ini Jadi dapat cuti berapa lama? Berapa hari? Saya mengambil cuti satu bulan setengah Oh satu bulan setengah sahabat Jadi lama dia beliau cuti Kita harapkan saja Beliau semasa cuti satu bulan setengah sahabat Jadi saya pelawa beliau untuk datang Silaturahmi gantian ke rumah saya di Malang Insya Allah Insya Allah Insya Allah sebab saya pun teringin sangat Datang ke Malang Pak Taman Jadi di Malang itu cuasanya sejuk Walaupun di tempat saya juga sejuk Tapi tak sejuk di Malang Di Malang lagi Kita tunggu ya Insya Allah Nah Bang Radri Boleh ceritakan kepada kita Bila datang ke Malaysia Dan kenapa harus ke Malaysia Waktu masa itu ya? Ya karena masa dulu kan tahun 2004 Tahun 2004? Ya waktu tahun 2004 saya kan Sudah pernah saya ceritakan di channel Youtube saya Itu kan saya bekerja di Kapolres Pusinikoro Oh Kapolres itu berarti Tempat polisi Polis kalau di Malaysia ya? Sebagai seorang driver Jadi cerita apa ini dulu sebelum ke Malaysia Ini driver kereta polis ya? Oh jadi Terus? Selepas itu saya minat Nah jadi polis Saya pun daftar polis Saya pun nak jual sawah Sumpah jual sawah? Nak jual sawah Tapi saya pikir-pikir Kenapa saya harus Jual sawah? Untuk jadi polis Nah saya akhirnya Ada jawaban tuh Biasalah kalau di Indonesia kan harus membayar Jadi akhirnya saya Mengurungkan niat saya Karena sawah ini Untuk makan ya Untuk makan Sumber pangan Sumber pangan kayak gapan Dan akhirnya saya batalkan niat saya Dan saya memilih ke Malaysia Pada tahun 2016 Itu sampai 2024 ini Saya baru pulang Baru pulang Karena Saya waktu itu kan Permit Saya Pak Tamaji ya 2016 Itu Masih ada permit Tapi Saya berpikir Kalau saya 3 tahun Baru pulang Saya gak mau balik ke Malaysia Akhirnya Covid Pak Tamaji Oh iya iya Tahun 2019 Itu Covid kemudian Sambung permit Gak bisa Betul Jadi Akhirnya Saya pun Tunggu Sampai Boleh dapat Permit baru Bila Saya tunggu Sampai permit Dapat baru Itu saya Kena ikut Rekalibrasi Betul Sudah dapat Rekalibrasi Saya sudah dapat Sah semua Saya pun Terikat dengan Salah satu Kontrak dengan majikan Jadi saya kena Menunggu Sampai majikan Bagi kebenaran Saya pulang Karena masa itu Memang harus ini Untuk pengurusan permit Kalau dulu kan Diserahkan kepada Agent Jadi sekarang ini Harus Majikan sendiri Yang urus Iya Karena Pak Tamaji Kalau di Malaysia itu Kalau kita mau Pulang ke Indonesia Walaupun memang Nampak saya yang pulang Satu orang Tapi ada banyak Pekerja yang lain Harus bergilir Iya Betul Jadi harus Ini cuti Kamu tunggu dulu Yang ini cuti Kamu baru masuk Balik Ini cuti Sampai lah Hari ini Saya boleh Berhari raya Di Indonesia Saya cukup Cukup seronok Alhamdulillah Alhamdulillah Nah bagaimana Dengan majikan Yang ada di Malaysia Majikan Pak Rodri sendiri Ya Alhamdulillah Majikan di Malaysia itu Taklah memilih Sangat Taklah memilih Dengan Kelulusan kamu Apa Jadi Alhamdulillah Kita mulai Dari kosong Jadi kita belajar Dari kosong Belum 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 Buka Dari kulih Sampai kita Sekarang Saya Menjadi Seorang Sales Salesman Salesman Dan Apa Sales Engineer Jadi saya Dari Mulai Nol Ya Dari Pemasangan Dari Nol Sekarang Saya menjadi sales engineer dan sales executive Nah sahabat dari pada mulai nol sampai sekarang menjadi sales engineer Nah tentunya hal ini juga tidak, belum tentu kita dapatkan di tempat lain ya? Kalau untuk pengalaman saya, saya juga mencoba-coba tanya di area Indonesia kan Untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini, sekurang-kurang harus diploma Oh harus belajar lebih tinggi lagi Harus diploma Ijazah apa? Kelulusan ya? Kalau di Malaysia dipanggil kelulusan ya? Diploma dan sarjana dua atau tiga Itu sangat-sangat gajinya juga berbeda Pak Tamaji Saya tanya-tanya di teman-teman saya, Mas Bambang yang waktu itu sebelum kesini itu Dia S3 ya, dan dia pernah pergajib bank Dan akhirnya dia resign dan memilih kemarin Oh yang masuk di konten Bang Roto Jidu Yari ya Padahal dia S2 atau S3? S3 ya S3 ya Tapi gaji tak terlalu memadai dan tidak mencukupi Akhirnya pergi ke Malaysia Pergi ke Malaysia dengan tiga kali ganda Tidak ada sedikitpun rasa kecewa Di Malaysia atau di tempat lain supaya kedepannya bisa lebih sukses lagi? Ya Karena saya bukanlah orang yang sudah sukses tetapi saya nak nasihatkan Paling tidak itu ada progres ya? Jadi setiap kali kita datang ke negara orang Datang untuk bekerja kan ya? Jadi niat kita kenal kerja Janji kerja dulu Kerja ya nombor satu Niat ya? Niat kita kerja sampai sana kita kerja dulu Kemudian disana majikan akan menilai kita Sampai ke tahap mana kerja kamu Kemampuan kita ya? Setelah itu Kalau bos sudah melihat kita Jangan takut sahabat Karena di Malaysia itu Amat sukar adanya intimidasi Jadi diskriminasi, intimidasi itu Amat jarang saya temui Jadi biasanya kita akan dapat sesuai dengan titik puluh kita Jadi sahabat-sahabat semuanya Yang penting itu kerja dan jujur ya Kalau kita kerja tak jujur pun susah Jadi niat terus kemudian Niat kerja kita ya Niat kemudian kejujuran Itu dua poin yang paling penting Yang paling penting Yang paling penting Kita selalu harus berpikir yang Keselamatan kita ya Jangan kita terpengaruh oleh teman-teman Atau teman-teman yang tidak kita kenal Menjanjikan dengan gaji-gaji yang lebih tinggi Dan akhirnya kita lari dari majikan Kita akan jadi orang pendatang tanpa izin Unlegal ya Itu sebenarnya banyak kejadian itu Dan akhirnya mereka sukar untuk pulang ke Indonesia Pulang ke Indonesia Karena sudah unlegal tadi ya Lari dari majikan Lari dari majikan Jadi permit kerjanya sudah backlist ya Betul Biasanya seperti ini Banyak seperti ini Baru disadari Bila dia sudah pulang ke Indonesia Mau masuk ke Malaysia Susah Jadi Masa itu keadaan di Indonesia Tau lah Pertamaci Walaupun lah Saya minta maaf lah Walaupun negara kita ini besar Tetapi Peluang pekerjaan yang amat kecil Kita harus bersaing dengan ribuan orang Untuk mendapatkan puluhan kerja saja Jadi dibuka luang Peluang pekerja Tapi yang mendaftar lebih banyak Pertamaci Jadi Jadi intinya itu Kita jangan terpengaruh Dengan orang lain Dengan gaji tinggi ya Ya Kalau kita suka terpengaruh Dengan gaji tinggi Pak Tamaci Kita akan lari kesana Kita meninggalkan Dokumen kita yang sah Di belakang Baru akan menyesal Penyesalan itu akan timbul di belakang Dan kita menjadi Orang unlegal Jadi orang ilegal itu sukar Kalau di Malaysia Betul Kerja pun tak tenang Terakhir nanti Dapat gaji pun nanti Juga belum tentu terkumpul ya Yang paling Paling Pak Tamaci Kena tahu kan Kalau pengalaman saya Selama di Malaysia itu Selama 6 bulan Pertama ya 6 bulan pertama Pasti ada kenaikan gaji Dulu pertama kali Waktu kerja di Malaysia Berapa basic? Saya waktu masuk ke Malaysia Itu gaji saya di 18 ringgit 2000 8 jam kerja 8 jam kerja Tetapi masa itu Karena saya Memang Walaupun digaji Berapa pun Saya mau Karena saya gak dapat Kerja waktu itu Karena ada Agent saya itu Membawa masuk Kedah Mansara Tiba-tiba Bangunannya runtuh Jadi saya Di kirim ke kedah Masa itu Saya pun Ada bangunan di Citra Tapi sampai di sana Entah lesen apa itu Tak dapat Disuruh Tinggal dulu Akhirnya ada satu Boss Yang Workshop ya Workshop itu Bengkel Yang peduli terhadap Saya tanya Jadi saya mau kerja di sini Daripada saya tak kerja Menunggu dua bulan Belum kerja Tapi dikasih makan Kasih makan Kasih minum Tapi diberi janji Minggu depan Minggu depan Tapi tak ada Akhirnya saya memilih Membuat keputusan Saya terus Berjumpa dengan Salah satu kedai itu Saya melamar kerja Dan akhirnya saya dibeli Dibeli Jadi permit saya itu Dia yang bayar Dia yang bayar Yang uruskan semua Semua dia uruskan Saya ikut dia Hanya dalam Selang tiga bulan Gaji saya sudah naik Tiga puluh ringgit Dari Dari 16 18 ringgit Ke Tiga puluh ringgit Nah ini sahabat Jadi ini adalah Salah satu contoh Sahabat Jadi Namanya kita Baru pertama kali Bekerja Apalagi di negara orang Jadi tidak terus Langsung kita Boleh naik jabatan Atau gaji besar Jadi Semuanya juga Dari bawah dulu Nah itu yang perlu Kita catat sahabat Jadi Dimanapun kita kerja Kalau kita orang baru Mesti dari bawah dulu Jadi Dengan berjalannya masa Dan tunjukkan prestasi Kejujuran kita Lama-lama Nanti kita juga akan Diterhatikan oleh Majikan kita Yang penting kita tetap Harus Harus rajin Semangat Dan konsisten Itu yang paling penting Nah terakhir Bang Rodri Jadi sebelum kita Akhiri bulan ini Banyak yang Bang Rodri Dapatkan daripada Malaysia Baik itu Apa itu Ilmu Atau itu Material ya Atau Terima kasih lah Karena kedatangan saya Di Malaysia Memang untuk Mengkais rezeki Dan untuk Memperbaiki taraf Kehidupan saya Dari Kehidupan saya Yang Benar-benar naif lah ya Karena saya orang kampung Betul Sama Dan saya Niat Lillahi ta'ala Untuk datang ke Malaysia Itu bekerja Untuk mencari Uang Jadi Selepas sampai di Malaysia Barulah saya Dapat mengumpulkan Uang Sedikit demi sedikit Saya pun Akhirnya Saya boleh Kirim duit Untuk keluarga Dan Lebih-lebih lagi Saya dapat Menyimpan simpanan Beli Tanah Buat rumah Dan macam-macam lagi Alhamdulillah Ini semua Memang Atas kerja keras saya Tetapi Orang-orang Malaysia Yang memberi peluang Besar Kepada saya Ini saya Ucapkan lah Terima kasih Ribuan terima kasih Untuk seluruh rakyat Malaysia Karena sudah Berkongsi rezeki Dengan saya Dan Pak Tamaji juga Sama Saya pun macam itu Nah itu lah sahabat Cerita beliau Kepada kita semua Apa yang beliau ceritakan Kira-kira ada yang baik Kita jadikan contoh Dan kira-kira yang Dianggap tidak baik Ditinggalkan ya Ditinggalkan Sekali lagi Kami dan Pak Roti Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Kepada Malaysia Yang itu sudah Memberikan kesempatan Kepada kita berdua Untuk mencari rezeki Di sana Jadi perkongsian rezeki ini Benar-benar kita rasai Betul 100% saya sendiri Kita rasai Betul-betul Tuan-tuan Saya berterus terang Saya Dapat Membantu Keluarga saya Menyeluh Menyekulahkan Anak saya Saya dapat beli tanah Beli rumah Dan banyak lagi Dan saya pun Boleh katalah Walaupun saya hidup Di sana Bukan kedukut Saya pun beli makan Yang sedap-sedap Tapi selepas makan sedap Pun boleh simpan lagi duit Jadi ini perkongsian rezeki Yang paling Betul Paling Besar lah Karena Tanpa adanya Rakyat Malaysia yang Sudi bercampur dengan Genda Kita akan menjadi Orang asing Jadi Dia pun berkawan baik Jadi kita Rasa nyaman Itulah Sebagai rakyat Malaysia Saya memang Orang Malaysia ini Terbaik lah Sebelum Ini sahabat Sila subscribe Channel Jalan-jalan Di Nusantara Namati Terumpun Terima kasih Sudah menonton Lebih dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih